Hai teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Masak Uli's Kitchen Dan di video aku hari ini, aku akan membuat bolu lapis kukus merah putih Ini aku buat untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Ini tekstur bolunya tuh lembut dan manisnya juga pas ya, gak terlalu berlebihan dan juga rasanya agak gurih Yuk langsung aja kita buat Untuk pertama-tama, disini aku akan campur 200 gram tepung terigu dengan 1 sendok teh baking powder Dan juga ada 1,5 sendok teh garam Disini aku campur terlebih dahulu ketiga bahan ini, kemudian sisihkan Lanjut, pecahkan 4 butir telur Kemudian masukkan 170 gram gula halus, ini gula pasir yang aku blender ya Lalu tambahkan 1 sendok teh SP atau ovalet juga boleh Dan disini juga aku tambahkan dengan 1 sendok teh vanilla Kita kocok terlebih dahulu dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Kemudian kita bisa perlahan naikkan speednya ya, menjadi speed paling tinggi Disini kita kocok telur, gula dan juga SP ini hingga mengembang dan kental berjejak Setelah adonan kental berjejak seperti ini, selanjutnya kita bisa masukkan campuran tepung yang sudah kita buat tadi Dan disini juga aku tambahkan 100 ml santan Untuk campuran tepungnya kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian diselingi dengan santannya ya Kita kocok menggunakan speed paling rendah aja Kalau campuran tepung dan juga santannya sudah masuk semua seperti ini Selanjutnya kita masukkan ada 100 ml minyak sayur ya Kemudian kita kocok dengan speed paling rendah, ini cukup sebentar aja Untuk memastikan semua bahan tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawahnya Kita bisa aduk kembali menggunakan spatula seperti ini Nah ini adonannya sudah siap, karena disini temanya adalah hari kemerdekaan Jadi aku akan membuat bendera merah putih ya Jadi aku bagi 2 adonannya Dan 1 adonan ini akan aku tambahkan dengan pewarna makanan merah secukupnya Dan untuk 1 bagian adonan lain aku biarkan berwarna putih Nah ini warna merahnya sudah cukup, segini aja Kemudian kita masukkan terlebih dahulu adonan berwarna merah ke dalam loyang Ini untuk loyangnya sudah aku olesi tipis dengan minyak dan aku alasi dengan baking paper ya Jangan lupa sebelum kuenya kita masukkan, kita panaskan terlebih dahulu kukusannya Disini untuk adonan merahnya akan kita kukus terlebih dahulu selama 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Dan untuk tutupnya jangan lupa diberi serbet atau kain bersih ya Setelah 10 menit, kemudian kita bisa masukkan adonan yang berwarna putihnya Sebelum adonan putih ini kita masukkan, jangan lupa untuk mengaduknya terlebih dahulu ya Lalu kita ratakan seperti ini Selanjutnya tutup dan kukus, disini aku akan mengukus selama 20-25 menit Nah ini sudah dikukus selama 20-25 menit, kemudian kita angkat dan keluarkan dari loyangnya dan biarkan hingga dingin Setelah dingin, kita bisa potong-potong sesuai selera dan sajikan Ini dia bolu kukus lapis merah putih Siap untuk kita nikmati, bisa jadi teman untuk minum teh ya Sekian video aku untuk hari ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Terima kasih banyak sudah menyaksikan, selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!